Jelang Hari Raya Dulfitri nyatanya masih saja ada masalah pemberian tunjangan Hari Raya atau THR. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 1.187 pengaduan masalah THR. Jumlah pengaduan sebanyak itu tercatat di posko pengaduan pelaksanaan THR, Kementerian dan Dinas Tenagakerjaan dibuka sejak 4 April hingga 6 April 2024 pukul 15.00 WIB. Ini berarti setiap hari rata-rata ada 396 pengaduan masalah THR. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Hayani Rumondang Minggu 7 April 2024 menyebut, ada 3 masalah utama yang diadukan ke posko, yakni THR tidak dibayar, THR terlambat dibayar, dan nominal THR tidak sesuai ketentuan. Pengaduan masalah THR keagamaan tahun 2024 sejauh ini paling banyak datang dari daerah khusus Jakarta. Kepala Dinas Tenagakerja Transmigrasi dan Energi daerah khusus Jakarta Hari Nugroho menyebut, ada sekitar 200 perusahaan di daerah khusus Jakarta yang belum membayar THR keagamaan. Menurutnya kebanyakan dari perusahaan tersebut bergerak di industri, bukan di bidang perdagangan ataupun sektor lainnya. Ada pun daftar perusahaan yang diadukan ke posko pengaduan pelaksanaan THR akan menjadi atensi pengawas ketenagakerjaan. Sejauh ini pengawas ketenagakerjaan baru memeriksa 30 pengaduan yang masuk. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Sinta Wijaya Kamdani menjelaskan setiap tahun selalu muncul masalah dalam pembayaran THR keagamaan. Kebanyakan masalah itu lahir dari ketidakmampuan arus kas perusahaan. Menyikapi persoalan itu, APINDO selalu mendorong agar perusahaan mengambil langkah bipartit untuk penyelesaian. Menurut dia, ada banyak perusahaan yang melakukan penyelesaian bipartit atau di antara pengusaha dengan pekerja, sehingga tidak ada pengaduan yang masuk ke pemerintah. Sesuai ketentuan, THR keagamaan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum perayaan Idul Fitri. Pada tahun 2024, Hamin 7 Lebaran jatuh pada 3 April. Sesuai surat edaran menaikkan nomor M-2-HK.04-3-2024, besaran THR keagamaan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan 1 bulan upah. Lalu, bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR secara proporsional. Surat edaran itu juga menyebutkan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja atau buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT.